Intro Wisata air alami danau tangkas yang terletak di ujung Kabupaten Moro Jambi berbatasan dengan Kabupaten Batanghari tepatnya di desa Tanjung Lanjut kecamatan Sekernan Kabupaten Moro Jambi yang menyuguhkan destinasi wisata air alami telah resmi dibuka dan diresmikan langsung oleh Bupati Moro Jambi Masnah Busro meski wahana permainan yang ada di tempat wisata ini masih sangat minim karena memang baru ditemukan dan dibuka oleh warga desa Tanjung Lanjut namun keindahannya sudah banyak mencuri perhatian peresmian destinasi wisata danau tangkas ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Moro Jambi Masnah Busro dan disambut gembira oleh masyarakat setempat Bupati berharap dengan dibuka dan diresmikannya destinasi wisata danau tangkas ini kedepannya para pengunjung dapat datang dan melihat langsung destinasi wisata baru ini dan tentunya bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Tanjung Lanjut, Edy Sugito danau tangkas yang memiliki luas 403 hektare ini memiliki keunikan tersendiri yaitu di tengah danau ditumbuhi ribuan pohon putat yang memproduksi bunga liontin berwarna merah dimana saat musim gugur yaitu saat pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau memberikan keindahan alami tersendiri bagi danau tangkas tersebut dan diharapkan wisata danau tangkas ini bisa dikenal oleh masyarakat luar dan mampu berkembang membawa desa Tanjung Lanjut menjadi desa wisata di Kabupaten Moro Jambi danau tangkas ini dibangun berdasarkan imisiatif warga untuk mengembangkan sebuah desa wisata supaya desa kami yang di ujung Moro Jambi ini bisa dikenal didukung oleh desa melalui badan usaha milik desa kita yang kami tonjolkan salah satunya ialah pohon putat dia flora berkembang biak mungkin ribuan pohonnya dia bisa memproduksi bunga liontin kalau bahasa latinya itu flansonia valida dia musim gugurnya momennya itu satu tahun sekali antara musim penghujan masuk ke musim kemarau Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV Salam Tribrata